Rekadakan media yang saya hormati, hari ini saya melakukan kunjungan kerja di Paris dan selama berada di Paris, saya melakukan tiga kali pertemuan atau tiga pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Perancis dan ini adalah pertemuan kedua dalam dua bulan. Karena bulan lalu kami bertemu di Ulan Batar di sela-sela pertemuan Female Foreign Minister's Meeting. Yang kedua adalah pertemuan 2 plus 2 pertama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara. Saya dan Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto bertemu dengan Menlu dan Menhan Perancis. Indonesia tidak memiliki banyak pertemuan dalam format 2 plus 2 dan 2 plus 2 dengan Perancis ini adalah yang pertama dengan negara Eropa dan yang pertama pula dengan negara P5. Dan ini menunjukkan arti strategis hubungan dua negara. Pertemuan yang ketiga adalah kunjungan kehormatan kepada Presiden Perancis. Saya dan Pak Menhan bertemu dengan Presiden Macron. Rekadakan dalam pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Perancis dan juga pertemuan 2 plus 2, hal-hal pokok yang saya bahas antara lain. Pertama, Indonesia siap memperkokoh kemitraan strategis dengan Perancis. Kemitraan tersebut harus berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, serta didasarkan pada penghormatan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Kemitraan Indonesia Perancis juga harus berkontribusi positif untuk menciptakan dunia yang lebih stabil, aman, dan damai. Yang kedua, kerjasama ekonomi. Saya menekankan pentingnya penyelesaian perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Namun, saya juga menyampaikan concern terkait dengan EU Deforestation Regulation dan juga EU Enforcement Regulation yang dapat mengganggu negosiasi. Indonesia sangat menentang pemberlakuan AUDR dan EUER. Terkait investasi, terdapat kenaikan 87 persen investasi Perancis di kuartal pertama tahun 2023. Saya undang investasi Perancis di transisi energi, hilirisasi industri, dan juga pembangunan IKN. Sudah ada komitmen 500 juta euro dari Perancis untuk mendukung kerjasama transisi energi di Indonesia. Yang ketiga adalah kerjasama pertahanan. Saya menekankan pentingnya kerjasama yang tidak sebatas pada jual-beli alutsista, tetapi juga transfer teknologi, pengembangan, dan produksi bersama. Ini penting untuk membangun strategic autonomy Indonesia. Indonesia juga ingin menjadi bagian dari mata rantai pasok global untuk industri strategis. Untuk itu, saya dorong implementasi kerjasama joint venture dan joint production antara Thales dan PT Land Industry. Hal yang keempat yang saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut adalah kerjasama di bidang keamanan. Ada tiga fokus kerjasama yang saya dorong. Keamanan maritim, termasuk dukungan alih teknologi dan capacity building Perancis untuk bakamlah Indonesia. Kemudian keamanan cyber, termasuk kerjasama antara BSSN dengan industri pertahanan Thales, dan yang ketiga penanggulangan bencana, termasuk mengundang Perancis untuk menghadiri ASEAN Disaster Emergency Response Simulation Exercise 2023 pada bulan depan. Isu kelima yang saya sampaikan di dalam dua pertemuan, pertemuan bilateral dan 2 plus 2 adalah mengenai isu kawasan. Saya menyampaikan key takeaways dari pertemuan AMMPMC yang ke-56, termasuk dukungan semua mitra terhadap sentralitas ASEAN dalam membangun arsitektur kawasan yang inklusif. Saya tekankan, Perancis harus menjadi mitra strategis ASEAN untuk mewujudkan arsitektur kawasan yang inklusif. Kawasan Indo-Pasifik tidak boleh menjadi ajang kunjuk kekuatan. Dukungan Perancis terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik sangat diperlukan, termasuk dalam ASEAN Indo-Pasifik Forum yang akan diselenggarakan di Jakarta 5 dan 6 September. Terkait Myanmar, saya meminta dukungan Perancis untuk implementasi five point konsensusnya ASEAN. Saya tegaskan Indonesia akan terus do the right thing untuk rakyat Myanmar. Secara khusus, saya juga meminta Perancis, selaku Nuclear Weapon State, untuk mengaksesi protokol traktat SONFES, South East Asian Nuclear Weapon Free Zone, SONFES, untuk menjaga Asia Tenggara tetap bebas nuklir. Saya juga tegaskan bahwa minilateralisme di kawasan harus menjadi building block for peace. Keenam, kerjasama Global North and Global South. Saya menekankan suara Global South harus lebih didengar. Saya sampaikan bahwa Indonesia dan Perancis dapat menjadi jembatan antara The Global North and The Global South. Yang ketujuh, kerjasama dalam isu-isu strategis global. Saya menekankan bahwa Indonesia dan Perancis dapat menjadi mitra dalam isu-isu strategis seperti Women, Peace, and Security, pemberdayaan perempuan di misi perdamaian PBB, dan pemajuan pendidikan perempuan Afganistan. Terkait pemberdayaan perempuan di misi perdamaian PBB, Indonesia percaya perempuan perlu diberi peran yang lebih dalam dalam misi perdamaian, sementara Perancis adalah kontributor peacekeeper perempuan terbesar di Eropa. Kedua negara dapat bermitra untuk mendorong kebijakan kondusif bagi perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan untuk dapat berperan lebih banyak sebagai peacekeepers PBB. Dalam kunjungan kehormatan kepada Presiden Macron, saya juga akan menyampaikan pesan-pesan yang saya sampaikan dalam pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Perancis, dan juga dalam pertemuan 2 plus 2 antara Menlu, Menhan, Indonesia, dan Perancis. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dari Paris. Terima kasih.